Intro Saya tuh sebenernya mau bahas tentang video yang lagi viral Tapi saya gak kuat niat Fanny hari ini Udah udah deh kenapa sih Mas Der? Perempuan tuh aneh aneh Anehnya kenapa? Jas udah bener-bener disengkok-sengkokin Bukan gitu kan tren jaman sekarang ya adek-adek Wedeh Kan aneh kan orang pake baju gini tuh gimana diliatnya gitu Loh itu bukan aneh itu modelnya kayak gini sebenernya tuh ada Sebenernya gak harusnya pake gak dalem Gak pake daleman tapi kan aku gak mungkin Tunggui bagus saya bisa Gak boleh dong Tapi jangan bahas aku ah kurang satu Mas Der? Ini dari mana? Lampung Tengah Lampung Tengah Lampung Tengah Lampung Tengah Pasti yang barusan ngomong kuncinnya itu ya Pasti oke Jadi ada satu keluarga nih lagi viral Satu keluarga nih orang luar negeri semua bule semua Dia ngumpul satu keluarga tapi ngomongnya ngomong Jawa Terus videonya jadi viral Loh kalau bule harusnya ngomongnya bule juga dong bahasa Inggris Ya ada bule ngomongnya bule tuh gak ada Oke Bule ngomongnya bahasa asing dong harusnya Ya tapi dia ngomongnya Tapi dia ngomongnya bahasa Jawa jadi viral Oke baik Karena ngomongnya bahasa Jawa Kalau orang Indonesia kan ngomongnya gak jadi viral kan Karena ini cuma bule doang jadi viral Coba kita lihat dulu videonya seperti apa Coba ocultar Oke Tiki choro chowo yo Bye Kos Itu dia videonya viral di Youtube juga ada, ada yang pernah liat belum? Udah ada, oh kita langsung datengin kalo gitu. Udah langsung aja kita udah ada keluarga Sean Inan. Apa kabar? You're big now. I remember you come here. Udah Indonesia aja ngomongin mas Indonesia aja. Aku Adanon saya pernah disini. Ya tahun 2013-an ya. Betul, betul, betul. My brother, my brother. Apa kabar? Baik, baik, baik. Apa kabar? Number two, number three. Kaka saya Ralf. Ralf. Sven. Ini Suhunya. Yang paling tua ini. Yang paling tua, oke. Miner. Rainer. Saya di Papua biasanya. Oh oke. Penyanyi ini, penyanyi. Ini siapa ini? Ini anak angkat. We are family. Waktu kecil gisinya beda jadi akhirnya jadinya begini. Iya, iya, iya. Kelihatan. Dari tingginya juga keliatan ya. Sedih ya. Iya. Yang penting hiduplah. Yang penting hidup. Pokok urin. Pokok urin. Silahkan, silahkan. Silahkan. Besar-besar ya. Saya harus ngebiasain dulu. Soalnya kalo bintang tak punya orang asing pasti kebawahannya gue pengen ngomong Inggris gitu loh. Iya betul. Tapi menarik loh. Kalo kita, kalo di Instagram ya. Kalo di Instagram kadang-kadang caption gue pake bahasa Inggris tuh orang-orang ngomong pake bahasa Indonesia dong. Kan di Indonesia. Tapi ketika bule-bule ngomong Jawa ditepokin tangan. Gue bingung loh. Unik, mungkin unik mas. Unik ya. Udah gitu ngomong Jawanya pasti sekali gitu loh. Actually. Tuh kan jadi actually. Sebenarnya. Sebenarnya. Sakjane. 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 Sakjane kalo tak Ruhuno ya. Ngomong Indonesianya kayaknya kalah bagus sama ngomong Jawanya. Oh gitu ya. Ngomong Jawanya. Ya memang gimana ya. Kita. Tuh kan ini gitu. Tuh gitu ya. Ini keliatan Londone ya. Masih gitu ya. Masih kayak jaga image gitu ya. Masih iya gitu. Untung ngomong Jawa. Kami ngomong Jawa. Kami ngomong Jawa. Kami ngomong Jawa. Kami ngomong Jawa. Tapi bener loh. Dan semua keluarga bisa ngomong Jawa. Bisa semua. Isokabe. 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 Wiswi ini gini. Jadi gini. Undeddy kita keluarga barat yang bisa dikatakan terlama di Indonesia. Tunggu tunggu. Barat ini dari mana nih? Jerman. Dari Jerman. Negara paling. Jerman. Negara paling top di dunia soal bola. Iya kan kita. Iya. Tapi gue punya temen. Gue punya temen baik banget. Orang Jerman. Ehm. Ehm. Namanya Eric Tenhaaf. Iya. Ya. Dia udah lama tinggal di Indonesia. Terus? Ngomong Indonesianya. Oke lah gitu. Tapi ini ngomongnya bukan. Ini bukan Indonesia loh. Ini ngomong Jawa loh. Ini beda lagi loh. Bisa ngalain kita gak lamanya? Bisa gak lamanya. Bisa gak lamanya. Nah. Sudah berapa lama? Papa masuk tahun 57. Oh. Papa masuk tahun 57. Masih pakai kapal laut 3 bulan dari Jerman. Pakai kapal laut 3 bulan. Jadi. Kalian tuh lahirnya di Indonesia? Indonesia sendiri. Gak. 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 Kecuali saya. Saya dibuatnya di Indonesia tapi lahirnya di Jerman. Oke. Tidak. 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 Tetap aja. Tetap aja mingguin Jawa. Jadi. Jadi Mas Eddie. Dengan umur 3 minggu. Sudah terbang. Dari Jerman ke. Pada waktu itu mendaratnya di Kemayoran. Tahun 68. Tempat saya kerja sekarang di J Expo. Bayangkan. Tahun 68. Tahun 68. Oke. Artinya. Tunggu, tunggu. Artinya. Jamannya orang gak pernah naik pesawat. Makanya dia selalu bergaya. Iya, iya. Kalau bilang kalian semua lima. Kalian semua lahir di sini. Sven Reiner. Reiner lahir di Turen. Malang. Saya lahir di Kediri. Lahir di Malang. Kediri. Saya lahir di Kediri. Kediri. Kakak kita yang satu lagi. Silke yang di Jerman. Yang cewek. Juga lahir di Kediri. Bisa Jawa juga? Iya betul. Jadi dia dari kecil. Satu-satunya yang Jerman. Gimana dia doang. Oh. Dia gak bisa ngomong cowok. Iya, iya, iya. Tapi. Tunggu, tunggu. Jadi. Kalian ini warga negaranya apa? Nah ini menarik nih. Kita semua masih pemegang kitab. Tapi abang subuh kita yang tertua ini. Iya. Sudah sejak 2015 ya. Iya. Jadi warga negara Indonesia. Ya sudah. Makanya dia pakai batik sendiri. Nah. Sudah warga negara Indonesia. Oke. Betul. Betul diri. Tapi. Tapi Bunda. Bunda di. Apa itu. Paspor itu cuma kertas. Betul. Betul. Nah kalau gitu gue nanyanya bukan warga negaranya. Kalau darah saya. Tapi hatinya dimana hatinya. Darah saya merah. Kulit saya putih. Wah. Terima kasih. Ini banyak foto-foto kecil mereka mas. Oh ini di belakang. Foto-foto kecil. Nah ini anak saya. Anak saya di Papua ini. Yang bungsu. Yang bungsu. Di Papua. Sekarang di Jerman. Nah ini Timo. Ini saya SMP ini. Timo. Berarti ini semua di Indonesia ya? Ya ini saya sama teman-teman saya. Jadi ini menunjukkan apa. Orang tua kami dari dulu itu. Sudah menyuruh kita. Untuk berbaur. Jadi dia bilang. Kalau ke orang Roma jadi orang Roma. Kalau ke orang Jawa jadi orang Jawa. Betul banget. Jadi kita juga sekolahnya. Sekolahnya juga sekolah Indonesia. Itu yang gak ada. Biasanya orang Barat. Sekolahnya internasional. Di Indonesia pun mereka gak bisa sekolah. Kalau pun mau susah. Karena harus ada izin khusus. Nah ini kok bisa. Nah kita kemarin izinnya dapat dari. Almarhum Radius Prawiro ya. Iya untuk. Radius Prawiro. Kebetulan saya kuliahnya di Bandung. Jadi saya dapat SK. Karena kita orang asing. Harus ada SK Menteri. Karena sampai SMA. Kita dari SD sampai SMA itu boleh. Sekolah Negeri boleh. Setiap hari Senin kita upacara. Jangan salah. Dan jaman saya. Orman bendera ya. Jaman kita masih masuk kelas. Masih cium bendera merah putih. Iya tahun 60-an. Baru kita duduk. Masih inget gak dulu? Disuruh baris dulu. Iya 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 iya. Masuk handfunan apa enggak. Betul betul. Bahasa Jawa. Mau dites nih. Silahkan Pak Nikko boleh. Kati dites sih. Enggak. Awaku kati kentes awakmu. Oh iya. Jari ini mau malang. Jari ini mau malang. Jari ini mau malang. Jari ini mau malang. Beneran gak? Mau malang. Oke. Mau malang. Mau diatur. Kamu ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti. Niem. Jadi ibu saya tuh lahirnya di Batu. Oh songokerto. Kita besar di Batu. Di Batu juga? Iya. Dulu masih kecamatan kan? Dulu masih kecamatan. Desa Kelungutan. Desa kita. Oh gak tau kalau aku desanya apa gak tau. Desa Songokerto itu nama jawanya Kelungutan. Kelungutan. Iya. Dia lebih tau dari gue. Makanya. Orang tinggal di sana. Jangan salah. Jangan salah. Kita barusan dapat. Medali. Menyumbang medali emas. Apa itu? Para layang. Songokerto. Mas, Des. Coba di tes. Mereka lama di Indonesia. Bisa gak nyanyi lagu Indonesia apapun pop atau lagu de-era? Lagu cowok dulu. Cowok-lawok dulu. Cowok-cowok dulu. Gitar-gitarnya milik. Chey. Cowok-cowok. Indonesia cowok. Pakai alat musik boleh? Ini pakai gitar. Saya arah kemana? Disitu? Ini kamera ada. Kameranya ya? Kocok pop ya. Anis silahkan bisa tebak lagunya ya. Oke ya. Cowok ya? Batak dulu batak dulu. Batak dulu batak dulu. Batak dulu batak now. Setiap lagi. Polopak kita Polopak kita sayang Ini yang terakhir Tolong dua batu dapat Bukan untuk membatisah Mata airmu dari so Terkurung gunung seribu Air mengalir sampai jauh Akhirnya ke laut Itu perahu Kehidupanmu Kaum pedagang selalu Terkurung Ini orang Indonesia lah Masalahnya saya gak bisa Sudah dapat cap Ada yang gak bisa Dia bisa kayak begitu Keren Tapi gimana Maksudnya Belajarnya gimana Itu kan dari macam-macam daerah Itu kan bahasa Mulai dari bahasa Batak Batak terus Ambon Terus Papua Selatan Baru Menado Baru Jawa Pengalaman Solo Lima Anda tinggal di Papua Iya Dua puluh tiga tahun Berarti anda bisa Dua puluh tiga tahun Bahasa Papua Papua kan bahasanya Lebih dari dua ratus ya Ya tapi maksudnya Ini apa itu Logatnya Iya bisa Dia bisa ada lagu-lagu Papua Dia juga bisa Kalau ngomong Papua Bill lu dari mana Bill Dua logatnya Dua logatnya Coba Bill Coba Bill Coba Bill Coba Bill Pancing Bill Pancing Bill Apa pake kepala lu loh Ya makasih ya Pak Jaman Tinggal di mana Saya dari Waena Oh saya di Akura 25 25 mantap sekali Terima kasih ya Tali kasih Tali kasih kembali Saudara yang hilang Saudara yang hilang Itulah kenyataannya hitam dan putih Benar-benar terlihat ya Iya 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 Dan dia bisa lagu Papua juga katanya Coba kali Bisa lagu Papua juga Ya Arabi Ini pertanyaannya Berarti Everyone here Memang awalnya belajar bahasa Indonesia dulu dong? Enggak belajar Dari kecil kan kita besar di Indonesia Jadi bahasa ibu Jadi kita Dari kecil bisa bahasa Indonesia Bisa bahasa Jawa Dan bisa bahasa Jerman Sekaligus kita tiga bahasa Kita besar dengan tiga bahasa Besar dengan tiga bahasa Iya Malah bahasa Jermanya lebih jelek daripada Jawanya Enggak Makanya Makanya Jermanya kemudian belajar Enggak Kalau kita di Jerman Misalnya kita di Jerman Saya di Jerman Terutama kalau saya ya Karena saya enggak kuliah Saya kuliahnya kan di Amerika Jadi Kalau saya di Jerman misalnya di train Ketemu orang baru nih Baru ngobrol dua kalimat gitu Baru ngomong Oh halo Dari mana mau kemana gitu ya gimana Baru dua kalimat Dia langsung tahu asalnya dari mana Gitu Something wrong gitu ya Jadi saya harus ngomong Saya harus jelaskan Kalau enggak dipikir ini orang Jerman Kalau misalnya saya bilang Enggak saya orang Jerman Terus saya diem gitu misalnya Ya dibilang Ini bodoh nih orang Orang Jerman gak bisa bahasa Jerman Iya Karena logatnya beda Logatnya beda Ya logatnya beda Berarti kalau bahasa setahari-hari Di rumah yang dipergunakan bahasa apa biasanya? Bahasa Indonesia Campuran 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 Kalau kami diantara kami kami pakai bahasa Indonesia Dan bahasa Jawa Dengan orang tua pakai bahasa Jerman Sampai dulu dimarah-marah sama orang tua Kalau kita ngomong sama orang tua bahasa Indonesia Mereka gak jawab Maksudnya supaya kita juga bisa bahasa Jerman Karena gak ada orang di sekitar Kita gak sekolah Jerman Kita gak sekolah Ketemu orang-orang dari luar Kita ketemunya ya orang-orang desa Betul Manya di kampung Bahasa Jerman nya tetap harus bisa Betul Intinya kita berbicara bahasa Jawa Bisa membohongin orang tua kan? Mereka gak ngerti kan awalnya kan? Jadi Mereka hanya bisa bahasa Indonesia saja Tapi katanya 5 bersaudara Ada satu yang balik kesana? Ada, kita punya adik perempuan Kakak, kakak perempuan saya Kenapa? Eh adik perempuan saya kakak perempuannya timur Kenapa balik kesana? Karena dia lanjutkan kuliah disana Tetapi sebagai informasi dia itu akli bahasa Indonesia Jadi kuliahnya itu Apa namanya itu? Istilahnya kuliah jurusan bahasa Indonesia Pasti kan ada terkenal book fair yang besar sekalian di Frankfurt kan? Ya, ya, tau Itu adik saya sendiri sekali bantu bersama dengan kementerian dari P dan K pada waktu itu Selalu berhubungan dekat Karena dia memang studinya betul-betul diarah untuk satu isi Asia Secara khusus Indonesia Cuman jalan hidupnya memang disana Dan memang terus terang untuk cewek Barat tinggal di Indonesia Bisa bahasa Jawa Susah Kenapa? Ya kan kalo diomongin orang ngerti Dan harus mental tua terus ya Kalo cowok beda dong Cowok kayak cowok ya Ya, ya Mungkin harus ditambahkan bahwa Ayah saya bahasa Jawa halusnya hebat sekali Bahasa Jawa halusnya hebat sekali Hanya kalo Jawa ngoko yang kasar gak bisa Oke kalo gitu nanti saya mau coba bahasa halus dan kasar Lalu saya kurang mengerti ya Oh iya kalo mau kasar ya bisa ayo Iya Sekolah ngotong Sekolah ngotong Sekolah ngotong Oke Oke Saya break dulu kita akan lanjut lagi Kita akan coba bahasa Jawa aja Kita akan cuma ngobrol pakai bahasa Jawa Habis ini ya Jadi jangan mana-mana tetap digital